Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video sebelumnya telah kita bahas tentang regulator konvensional Kemudian pada video kali ini akan kita bahas regulator IC Nah yang akan kita bahas kali ini adalah regulator IC tipe M1UE126000-2280 Ini punya Denso ya Baik, dimulai dari identifikasi terminal dulu ya Dari terminal paling ujung disini, ini adalah terminal B Kemudian disini, ini adalah terminal Ini kita fokuskan, ada tiga terminal dalam lubangan ini Jadi dari paling ujung disini, ini adalah terminal L Kemudian yang tengah, ini adalah terminal IG Kemudian yang paling ujung disini, ini adalah terminal S Ulangi ya, jadi dari sini B Kemudian yang ini adalah terminal L Ini adalah terminal IG, dan ini adalah terminal S Selanjutnya ada lagi terminal yang ini Ini adalah terminal F Kemudian ini terminal B F, P, dan yang terakhir ini Atau semua bodi disini, ini adalah terminal E Atau masa Lalu, apa fungsi dari masing-masing terminal itu Nah kita akan bahas satu persatu Dimulai dari terminal B disini Nah terminal B disini Ini berfungsi untuk yang pertama Dia nanti akan mengalirkan arus Jadi ketika kunci kontaknya masih dalam posisi on dan mesinnya belum menyala Nantikan disini dia akan berhubungan dengan beras ya Nah, berhubungan dengan beras Nanti ini terminal B akan dilewati arus dari baterai Kemudian menuju ke beras disini Untuk mengeluarkan arus yang dari stator Yang sudah disearahkan oleh dioda Kemudian mengalir lagi ke baterai dan terjadi pengisian Kemudian yang kedua juga terminal B disini Dia akan tetap mengalirkan arus Tadi hanya Sekarang arusnya bukan lagi dari baterai Tapi arus yang mengalir ke terminal B dan masuk ke rotor Nanti akan dari stator Selanjutnya disini terminal L ya Terminal L disini berfungsi untuk memasakkan lampu Lewat IC regulator Jadi Masa dari lampu pengisian atau lampu indikator pengisian Dapat dari terminal L ini Jadi misalnya Pas Kondisi kunci kontak on Dan mesinnya belum menyala Normal ya Kan lampu pengisian harus menyala Jika lampu pengisian tidak menyala Kemungkinan kerusakan pada Lampunya Atau mungkin coba di cek soket pada terminal L Kemungkinan bisa gendor Atau Emang sudah rusak IC regulatornya Kemudian yang kedua Yang tengah disini adalah terminal IG Terminal IG disini Dia berfungsi untuk Mengaktifkan sistem yang ada pada IC regulator ini Jadi kalau kita nanti Kalau ada waktu ya Kita akan lihat wiring diagramnya Jadi terminal IG disini Dia akan membagikan arus Nanti yang masuk ke transistor 4 Yang nanti akan berfungsi untuk mengon dan mengoffkan transistor Yang mengatur masanya dari terminal L ini Juga mengatur masa dari terminal F ini Semua diatur oleh IC Yang arusnya ini dapat dari terminal IG Kemudian disini ada terminal S S ini dia juga berfungsi sebagai pendeteksi atau sensor bisa ya Yang intinya mendeteksi tegangan baterai Jika tegangan baterainya melebihi 14,8 volt Atau tegangan pengisiannya melebihi 14,8 volt Kan ini nanti dihubungkan ke terminal B Atau ke positif baterai juga sama Terminal S ini Kalau tegangan Terminal S ini mendeteksi tegangan baterai lebih dari 14,8 volt Otomatis nanti Terminal S ini Ini akan memberikan informasi kepada IC regulator ya Yang didalamnya ada sistem Ada sebuah komponen yang namanya diode zener Dia akan membocorkan arus Sehingga intinya nanti pada akhirnya Dia akan memutuskan masa yang melewati terminal F Disini Atau transistor yang memasakkan terminal F ini Sehingga arus yang masuk ke rotor coil Nanti akan dibatasi Atau diputus Sehingga kemagnetanya perlahan hilang Karena kemagnetanya perlahan hilang Jadi tegangan pengisian tadi Yang tadinya sudah melebihi 14,8 volt Akhirnya akan turun-turun lagi Dan masih masuk lagi ke dalam spesifikasi Selanjutnya Tadi sudah sampai S ya Sekarang ke terminal F Terminal F disini Dia akan berfungsi untuk Tadi ya Memasakkan Rotor Coil Memasakkan arus yang masuk ke rotor Nah Jika Tidak terjadi pengisian Contohnya misalnya Pas kondisi Mesin menyala Normalnya lampu pengisian harus mati ya Kemudian kita bisa mengecek Tegangan terminal F dulu Jadi dalam kondisi Kunci kontak di on-kan Mesinnya dimatikan dulu Kita bisa memeriksa tegangan pada terminal F disini Jika disini tegangannya normal Kemudian kita juga Periksa lagi Kemagnetan pada rotor Coil Kalau tegangan pada terminal F Kurang Kemungkinan yang terjadi adalah Brustnya mungkin sudah aus Atau Hubungan Yang Masuk ke terminal B Agak longgar juga bisa Karena nanti Terminal F ini kan Dia dapat arus dari terminal B Kemudian masuk ke Slipling Kemudian ke brush dulu Kemudian ke slivering Ke rotor coil Ke slivering lagi Ke brush Kemudian ke terminal F Gitu ya Selanjutnya disini ada terminal B Terminal B disini Dia berfungsi untuk Dia dapat arus juga dari stator coil Dia dapat arus dari stator coil Kemudian dia akan mengirimkannya Memasukkannya ke dalam IC ini IC regulator Nah di dalam IC ini Nanti akan Dia akan berhubungan dengan transistor Yang mengatur Putus Dan berhubungan Gimana ya Putus Berhubungan Tidaknya terminal L Dengan masa Terminal B ini Dia akan Memberikan Arus Kepada transistor Yang Mengatur Berhubungan Atau tidaknya Terminal L Dengan masa Nah sehingga Ketika Apa namanya Ketika mesin sudah menyala Artinya kan stator coil Sudah menghasilkan tegangan Ketika stator coil Sudah menghasilkan tegangan Maka terminal B ini Juga akan mendapat tegangan Dari stator coil Nah Tegangan dari stator coil ini Nanti akan Diposes Di dalam sini Ya kemudian Akan mengalir Sampai transistor Yang meng Ngatur Hubungan masanya Terminal L ini Sehingga Ketika ini Sudah mendapat Arus Transistor Yang ini Transistor yang Memasakan Terminal L Dia akan Di offkan Sehingga Terminal L Sudah tidak lagi Berhubungan dengan Masa Sehingga Lampu pengisian Mati Seharusnya ketika Mesinnya sudah Menyala Nah Kalau misalnya Ketika mesin Menyala Pengisian Normal Kelihatannya Tegangan pengisiannya Normal Tapi kok Lampunya Tidak mati Nah Kita bisa Periksa Tegangan Pada terminal P Selanjutnya Adalah terminal E Atau masanya Ini Dan semua Bodi disini Fungsinya untuk Apa Ya jelas Untuk memasakan Arus Yang masuk Ke dalam IC regulator Itu Dari saya Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung 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 Terima kasih.